Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman untuk pertemuan pertama, ini teman-teman hanya akan mengulang apa sih sebenarnya yang ada di ekologi yang sudah kita pelajari semester kemarin. Kalau di inti dari ekologi itu kan sebenarnya kita mempelajari ada interaksi biotik sama abiotik. Jadi, di sini saya hanya akan mengulang sebenarnya komponen-komponen tersebut itu apa sih. Kalau kita mempelajari ekologi itu kan yang paling besar itu biosfer ya. Biosfer itu adalah bumi dan lapisan, hanya lapisan tipis yang ada di permukaannya. Jadi, ada udara atau atmosfer, kemudian ada hidrosfer, hidrosfer ini adalah air, air dan juga beberapa komponen abiotik yang ada di lautannya itulah kurang lebih ya. Dan air itu sebenarnya nggak hanya di lautan, tapi ada juga air tawar, sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Kemudian ada litrosfer. Litrosfer itu adalah tanah yang dimaksud di sini sebenarnya dari isi bumi keseluruhan itu hanya tanah hanya lapisan mungkin satu kilo ke dalam. Nggak juga sih, hanya beberapa ratus meter ke dalam saja bahkan. Sisanya itu sudah inti bumi, sudah batuan panas, sudah ada magma, dan lain sebagainya itu tidak kita pelajari di ekologi. Yang hanya di ekologi itu hanya udara, air, tanah, dan juga biotik ya. Yang biasa kita bilang sebagai ekosfer. Ekosfer ini akhirnya satu keseluruhan dari ekologi yang akan kita pelajari. Nah, teman-teman, kita masih berbicara biosfer. Biosfer itu adalah lapisan tipis bumi di mana ada kehidupan. Karena apa? Di magma atau di batuan panas yang ada di inti bumi itu diduga sudah tidak ada lagi kehidupan. Hanya mungkin 0,0 persen kehidupan itu pun adalah mikroorganisme yang dia sangat kuat pada kondisi ekstrim. Kalau kalian menembus bumi beberapa kilometer ke dalam, itu pasti keanekaragaman makin lama makin menurun. Sama dengan di atas permukaan. Semakin kalian naik ke puncak gunung, apalagi misalkan ke Everest gitu yang paling tinggi di dunia, itu bisa jadi sudah hampir tidak ada kehidupan di sana. Kehidupan yang, apa maksudnya ya, kalau manusia naik gunung Everest ya akhirnya ada kehidupan. Maksudnya yang dia tinggal di situ menetap itu biasanya jarang. Ada beberapa mungkin mikroorganisme juga yang masih bisa hidup, itu pun sangat-sangat terbatas. Hanya 0,0 berapa persen juga. Nah, semua di lapisan biosfer tersebut, itulah lapisan yang mengisi seluruh segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan organisme. Air, kita butuh air. Udara, kita butuh udara. Jadi semua yang ada di biosfer itu, itulah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian, di biosfer juga itu, kalau kita lihat dari, mungkin dari luar bumi gitu ya, itu terlihat ada beberapa bagian yang luas yang dia kok mirip-mirip. Nah, kita sudah belajar, waktu ekologi ada bioma. Teman-teman semoga masih ingat. Satu tingkat di bawah biosfer itu ada bioma. Satu tingkat di bawah bioma ada ekosistem. Oke, semoga teman-teman masih ingat. Jadi kita, kalau di ekologi, kita nggak belajar sel. Kita batasannya itu dari individu. Kita tidak melihat ke dalam tubuh. Kita melihatnya keluar. Itulah ekologi. Nah, paling kecil kan ada individu ya. Individu itu sekumpulan sel yang dapat hidup, yang menghasilkan keturunan yang fertil. Kalau dia dihilang satu individu yang sama. Populasi, tadi di soal ada ya, populasi. Itu anggota dari spesies yang sama yang hidup di satu area yang sama dalam waktu yang sama. Jadi saya sekarang, sama mungkin populasinya Nabi Ibrahim dan pengikutnya, itu kita bukan satu populasi yang sama. Kita sekarang lagi hidup di populasi yang kita bareng-bareng aja sekarang. Ya, manusia yang zaman dulu sudah pada meninggal, ya itu populasinya sudah beda lagi sama kita. Jadi kita harus mengatakan populasi itu areanya sama, waktunya sama. Oke, misalkan kita bisa bilang populasi burung di rumahannya Bu Inggit. Nah, gitu. Beda lagi sama populasi burung di kampus 4 UAD. Nah, itu sudah beda lagi. Karena tempatnya beda. Walaupun sama-sama di satu waktu yang sama, tapi kalau beda tempat juga beda populasi berarti. Komunitas itu gabungan dari berbagai individu yang beraneka ragam. Jadi kalau tadi ada mata kuliah keaneka ragaman komunitas vegetasi, kita hanya fokus pada vegetasi. Tapi dari berbagai spesies, berbagai jenis. Itu namanya komunitas. Kemudian ada ekosistem. Nah, kalau sudah belajar ekosistem, itu kita sudah harus membandingkan antara biotik sama abiotik. Kenapa burung-burung di perumahannya Bu Inggit misalkan, itu aneka ragamannya rendah? Jelas, karena di sini pohonnya masih jarang. Nah, si burung sama pohon harus dikaitkan sama abiotik. Karena pohonnya jarang, pasti intensitas cahayanya tinggi. Burung nggak terlalu suka kalau intensitas cahayanya tinggi misalkan. Berapa sih standar optimalnya kehidupan burung? Nah, biasanya kalau penelitian ekologi nanti ditanya gitu waktu pendadaran. Emang standar atau optimumnya si burung itu hidup pada rentang suhu berapa? Nah, kurang lebih gitu. Jadi, kita harus membandingkan antara biotik sama abiotiknya. Di antara ekosistem sama biosfer, ini sebenarnya ada bentang alam ya. Ada bioma. Baru nanti loncat ke biosfer. Kalau ekologi tadi mempelajari interaksi antara biotik-abiotik, kalau ekologi kuantitatif seperti yang sudah saya bilang, itu sudah mempelajari teknik atau metode yang digunakan untuk mengukur berapa sih stok karbon yang ada di hutan Taman Nasional Gunung Merapi. Wah, stok karbon apapun nanti kita pelajari ya. Kemudian, yang paling sering sih aneka ragaman kalau penelitian ekologi. Setelah Merapi, sekarang sudah 10 tahun nih dari 2010 ke aneka ragamannya masih rendah, sedang, atau tinggi. Nah, itu untuk mengetahui hasil kesimpulan itu, wah, itu penelitiannya panjang banget. Harus kelompangan, harus bikin plot, harus mengambil data, dianalisis di lab, datanya dimasukkan ke Excel, diolah, pakai diagram batang, atau pakai uji statistik, baru keluar hasilnya. aneka ragamannya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, untuk mempelajari sampai ketemu kesimpulan, aneka ragamannya rendah, tinggi, apa sedang, itulah yang kita pelajari di ekologi kuantitatif ini. Nah, teman-teman harus bisa membedakan akhirnya. Mana yang abiotik, mana yang biotik. Kalau abiotik itu, misalkan tanah, tanah itu dengan segala komponen, yang tadi sudah saya sebut. ya temperatur, pH, kelembapan, kandungan organik, kandungan air. Kalau seandainya kita berbicara udara, itu berapa, misalkan konsentrasi CO2, berapa konsentrasi nitrogen, konsentrasi gas metan, berapa. Nah, itu semua yang harus dipelajari di ekologi kuantitatif. Jadi, untuk mengukurnya itu, kita butuh alat. alat-alat itulah yang nanti akan kalian perdalam di praktikum. Nah, kalau biotiknya, segala sesuatu yang berkaitan sama organisme. Oke. Nah, materi hari ini tidak terlalu banyak, hanya itu saja. Untuk mengulang, nanti teman-teman yang sudah punya bukunya, bisa mempelajari bab 2, pengukuran data abiotik lapangan. Di sini kurang lebih, kalian akan belajar bagaimana cara mengukur intensitas cahaya pakai luxmeter, bagaimana cara mengukur curah hujan. Curah hujan ini sedikit gambaran, alatnya itu mahal banget. Jadi, nggak mungkin suatu lembaga yang duitnya pas-pasan ya, bisa beli. Ini biasanya pemerintah sih yang punya. Dan untungnya, karena keterbatasannya tersebut, pemerintah akhirnya men-share. Men-share data curah hujan. Jadi, teman-teman bisa buka di website-nya bmkg.co.id. Nah, itu lengkap. Data curah hujan per wilayah, per hari, ada di situ. Jadi, kalau penelitian, nggak perlu mengukur curah hujan, kita tinggal lihat di website-nya bmkg. Ada temperatur udara, sama kelembapan udara, itu pakai alatnya namanya sling, bisa pakai termohigrometer, kemudian ada kecepatan dan arah angin. Biasanya kita mengukurnya pakai anemometer. Kemudian, untuk tanah, teman-teman, beberapa alat mirip-mirip sih, misalkan termometer tanah gitu ya, terus kita punya alat soil tester. Soil tester itu buat mengukur pH sama kelembapan tanah. Kemudian, ada kompas. teman-teman, kalau dulu waktu sekolah ikut ngapala gitu ya, pecinta alam, pasti diajarin cara pakai kompas. Nah, di ekologi, kompas ini penting sekali buat apa? Satu, buat membuat plot. Jadi, kalau kita membuat plot, terutama plot kuadrat, itu kan harus bentuknya kotak banget ya. Kadang kita di lapangan, kalau udah ngeliat hutan tuh udah bingung, ini gimana bikin plot, bentuknya kotak. Bisa-bisa mencong-mencong, jangan-jangan trapezium. untuk bisa mengatur 90 derajat sudutnya, kita harus pakai kompas. Nanti teman-teman di praktikum akan melihat bagaimana cara memakainya. Kemudian, di kompas ini juga, teman-teman bisa menghitung kemiringan tanah. Kemiringan tanah itu penting, karena kalau dia tanahnya terlalu miring, pasti intensitas cahayanya akan tinggi di daerah itu. Atau kalau tanahnya terlalu miring, biasanya hanya pohon-pohon yang dia punya perakaran yang kuat yang bisa hidup di situ. Nggak semua makhluk hidup bisa hidup di lahan yang miring, apalagi miringnya curang. Nah, nanti bisa melakukan analisis. Kemudian, untuk tanah, ada beberapa alat yang nanti insya Allah akan kami ajarkan. Ada auger, ada core sampler. Ya, teman-teman memang belum bisa lihat ya alat-alatnya. Kemudian, kalau di air, ekosistem akuatik, ini alatnya juga banyak. Kita bisa mengukur CO2 terlarut. Ya, kalau di air, itu semua terlarut ya. Oksigen terlarut. Terlarut dalam air mencampur. Karbon dioksida juga terlarut. Nah, semua itu bisa kita ukur nanti pakai alat. Kalau di kimia dasar, dulu mungkin teman-teman belajar titrasi. Itu bisa mengukur CO2 sama O2 terlarut. Tapi, kalau kita titrasi, kelamaan nanti ya, kita pakai alat saja ya. Pakai kit. namanya CO2 kit. Kemudian, untuk mengukur salinitas, ini penting buat penelitian yang berkaitan sama makhluk hidup. Misalkan, oh, di sungai di Jogja, ini penelitiannya Gunurul kemarin, itu sudah banyak ikan sapu-sapu. Ini katanya invasif. Invasif itu dia bisa menghabiskan spesies asli di sungai sebenarnya. Dia didatangkan ya, sapu-sapu itu kan mungkin bukan asli Indonesia, tapi ada yang menaruh mungkin zaman dulu dan ternyata dia bisa berkembang biak dengan pesat. Lama-lama dia bisa mendominasi di sungai di Jogja. Nah, ikan sapu-sapu ini kok bisa mendominasi? Misalkan kalian penelitian itu. Nah, harus diukur abiotiknya. Salah satunya salinitas. Oh, mungkin ikan sapu-sapu ini rentang salinitasnya tinggi. dari air tawar sampai air laut sapu-sapu bisa hidup. Nah, itu salah satu pengukuran dengan cara di bidang ekologi ya. Kemudian teman-teman juga nanti akan belajar pakai GPS. Di sini biasanya akan dipakai untuk kita nih penelitiannya di titik mana sih? Supaya kita bisa masukin ke peta. Kalau kita masukin ke peta, kita bisa lihat gambaran umum penelitian kita ada di gunung merapi bagian mana? Bila kita pokoknya ada di gunung. Tau-taunya pas dimasukin ke peta kita di luar TNGM. Misalkan gitu ya. Kan TNGM itu kan lereng bawahnya juga ada juga yang masuk TNGM. Tapi dia udah ngerasa udah naik tuh ke gunung. Oh, ternyata belum. Nah, itu kita bisa cek dengan GPS. Dan nanti di GPS teman-teman bisa cari kepinggian elevasi berapa MDPL, MDPL juga mempengaruhi persebaran dari vegetasi. Kalau teman-teman suka naik gunung, semakin ke atas, vegetasinya sudah semakin jarang. Semakin ke atas, sudah jarang, pasti vegetasinya itu-itu saja. Di puncak gunung paling banter edelweiss. Nggak mungkin ada pohon mangga di puncak gunung, karena dia nggak bisa. Kondisi abiotiknya terutama suhu terlalu dingin, kecepatan anginnya terlalu tinggi. Jadi, hanya spesies-spesies tertentu yang dia bisa hidup di kondisi abiotik yang ekstrim. Itu semua nanti tergantung sama ketinggian wilayah. Jadi, kita bisa mengukur elevasi itu pakai GPS. Sekarang di HP, teman-teman itu bisa download GPS juga. Cuma kelemahannya kalau HP baterainya habis, yaudah di lapangan kalian. Nggak bisa pulang kalau kesesat di gunung. Tapi nanti kalau hanya untuk, nanti kita coba belajar bikin peta ya. Bikin peta, kalian pakai HP aja masing-masing di rumah. Download aplikasi GPS esensial. Dia bisa ngerekam titik koordinat rumah teman-teman. Nanti teman-teman masukkan itu ke Google Earth. Dari Google Earth, nanti kalian bisa mendesain peta sederhana aja. Ada judul peta, misalkan titik koordinat rumah Mbak Novi, misalkan gitu. Atau teman-teman nanti kalau ke lapangan ya titik koordinat lokasi pengambilan data, misalkan gitu. Nanti teman-teman desain tuh petanya sendiri. Mau ditambahin ada legenda, mau ditambahin ada arah mata angin, mau ditambahin ada skala, bisa. Nanti itu semua sudah layak untuk bisa dimasukkan ke maskah skripti. Misalkan kalau teman-teman mau ambil penelitian lapangan. Nah, itu semua gambaran yang akan kita pelajari minggu depan. Cukup padat materinya. Saya harap teman-teman sudah baca. Bu, kalau saya enggak tahu, banyak banget sumber. Kalian bisa belajar dari manapun. Mau dari internet boleh. Teman-teman coba catat ya. Beberapa abiotik yang harus dipelajari. Saya ulang lagi ya. Pertama, ada, silahkan dicatat. Ada internet keras cahaya. Ini saya record kok, nanti saya share. Ada curah hujan. Ada temperatur udara. Ada kelembapan udara. Ada kecepatan angin. Itu yang tadi adalah iklim mikro. Kalau yang tanah, ada temperatur tanah. Kelembapan. pH. pH itu derajat keasaman. rentangnya 1 sampai berapa? Sampai 14 ya, kalau enggak salah ya. Kemiringan tanah. Ada profil. Profil tanah. Teman-teman sudah belajar waktu ekologi. Lapisan O, lapisan A, B, C. Nah, nanti kita coba tuh pakai alat namanya auger. Kita tanjipin di tanah. Benar enggak lapisannya seperti itu di tanah? Ada tekstur tanah. Kita coba akan memilih tanah. Dia pasir, lempung, atau liat. Nah, nanti teman-teman juga belajar itu. Ada, lagi ya, cukup itu aja. Kalau buat yang akuatik, ada salinitas air. Kecepatan aliran air. CO2 terlarut. Nama O2 terlarut. Oke. Jadi teman-teman, silakan dipelajari dulu. Nanti minggu depan akan kita bahas, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai materinya? Silakan ada yang mau bertanya? Mbak Zey, ditunggu ya. Absennya ya. Iya, Bu. Jarusan Mbak Dia udah kirim, ya? Absennya itu dikirim di WA atau di mana, Bu? Bebas. Jabri ke saya juga boleh. Nanti tak jawab, Ibu. Oke. Oke, teman-teman. Baru pertemuan pertama aja kok udah pusing, ya. Ya, memang materinya banyak banget ekologi kuantitatif itu. Oke. Sabar ya. Nanti saya akan ajarkan satu-satu. Ada yang mau ditanyain nggak? Bu, selamat. Untuk yang tanah tadi, itu apa aja, eh, sebelum kelembapan. Tadi agak kepinggahan. Temperatur. Kelembapan. PH. Kemiringan. Apa lagi ya? Profil. Tekstur. Ya, itu. Bu, terima kasih. Oke. Semua ada-ada di buku. Jadi, kalau teman-teman mau apa, mau baca keseluruhan, ya memang ya itu. Saya tuh karena ngambil dari, nyaplok dari banyak sumber, susah nanti kalian. Makanya saya coba rangkum dia di satu, di buku ini. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau info praktikum, saya belum bisa memberikan informasi, karena kami juga di Prodi belum ada briefing dengan laboratorium pembelajaran. Semoga nanti segera ya kami infokan. Tapi yang pasti, praktikum itu kemungkinan di Oktober, tidak di September ini. Karena September sekarang sudah tanggal 25 ya. Pasti di Oktober. Cuma nggak tahu Oktobernya apakah minggu depan langsung atau dua minggu lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup? Cukup ya? Oke. Saya rasa teman-teman, saya sudah memberikan gambaran untuk mata kuliah, ekologi kuantitatif. Teman-teman nanti, kita ketemu lagi minggu depan. Bolehkah kelas A seterusnya, saya share materinya, saya gabung terus sama kelas B, sekitar jam 8.45. Nggak apa-apa ya? Kalau asinkron kan kalian agak leluhasa ya? Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Pagi. Saya sebentar lihat jadwal. Oh, enggak, Ding. Saya pikir Jumat pagi bentrok. Tapi nggak apa-apa ya. Ternyata Kamis yang bentrok. Nggak apa-apa deh. Tapi semoga nanti teman-teman diperbolehkan. Daripada saya dua kali. Boleh. Siap-siap. Oke, oke. Siapa tadi yang jawab? Agung ya. Halo, Gung. Agung udah KRS-an akhirnya ya. Halo, Bu. Kamu masih di kosan? Udah, Bu. Alhamdulillah. Masih? Iya, iya, iya. Oke, oke. Bu, Agung makan, Bu. Nggak apa-apa. Saya juga sambil makan ini. Baik, teman-teman. Saya sudahi saja kuliah hari ini dengan sama-sama baca hamdallah. Alhamdulillahirrohim alamin. Terima kasih, teman-teman. Sudah meluangkan waktunya. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kalian terus sehat. Tetap bisa semangat ya. Walaupun kuliahnya online. Kalau sudah akhir-akhir, saya tahu kalian sudah mulai jenuh. Tapi semoga tetap semangat. Karena insya Allah semester ini agak lebih siap lah kami dalam memberikan materi. Kalau kemarin kan dadakan banget ya. Kita ya tiba-tiba kuliah online. Kalau sekarang kan sudah dipersiapkan. Oke. Nanti buat teman-teman yang tidak bisa hadir, akan saya share rekamannya. Oke. Baik. Terima kasih. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Saya pamit ya. Ya Bu. Ya. Udah dulu Bu. Koto dulu Bu. Koto. Oke lah. Ayo pada munculkan muka-muka kalian. Nanti saya share di grup. Saya senyum dong. Beneran. Jangan lupa Bu. Jadi gelap nih. Gak apa-apa ya. Saya print screen ya. Oke. Tunggu belum? Masih banyak. Bentar. Bentar. Tunggu. Tunggu. Stop dulu. Eh jangan pergi dulu. Tunggu. Ini teripet banget ya. V. Oke. Tunggu belum? Masih ada kloter berikutnya. Oke. Ini banyak kakak tingkat ya. Kakak tingkat. Jangan ketinggalan berita ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Memang. Memang harus makan. Tidak ada makan belum? Makan. Makan. Satu lagi. Tunggu ya. Oke. Sudah semua. Terima kasih. Kita share ya. Saya pamit ya. Dadah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Ini punya ada semua. Yuk makan yuk. Eh belum dimatiin ya. Ini punya ada semua. Buat. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.